Oke bisa teman-teman lihat di sebelah kiri ini ada gedung Disini itu tempat wali kota banjir ya bisa teman-teman lihat mega banget kawan Dan disamping kantor wali kota banjir disini ada polores banjir Jadi dua gedung ini ya dua yang apa ya Ya menurut saya itu ya mesejarakan rakyat memberikan keamanan bagi masyarakat banjir ya khususnya yang berada di wilayah kota banjir Dan tentunya instansi-instansi yang terkait ya yang mesejahterakan rakyat dan tentunya masyarakat yang begitu support terhadap kepemimpinan atau kepada pemerintah kota banjir Oke dan kali ini gue berada di pusat keramaian ya Bersama pacar adek di depan Hello Lucu Lucu banget nih Dede depan Pake kerudung ya Kasih dadah lambaikan tangan Wow Oke Hello Lucu banget Pake itu apa namanya kerudung ya Oke Mudah-mudahan Kita Nanti ya Untuk ke depannya Bisa punya dede bayi kayak gitu Oke dan ini dia kota banjir Kota yang saya cintai ya Kota kecil munyil Yang berada di ujung timur provinsi Jawa Barat Oke dan Ngucapkan selamat buat Wali kota banjir Haja Ade Uwusukaisi Dan wali kotanya itu Bu Haji Ade Uwusuk Terus Kalau wakilnya itu Bapak Nana Bapak Nana ya Lucu banget lagi makan apa tuh 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 makan apa tuh Kasih dadah coy Oke jadi Tanggal Tanggal 4 Tanggal 4 Desember 2018 Ibu Haji Ade Uwusukaisi Dan Bapak Nana Sudah di itu ya Apa sih kalau Kalau akan menjabat itu Yang Upami Badengah jabat terus Kak Bandung Dinausi dilantiknya Ya pelantikan Tanggal 4 Tanggal 4 Desember 2018 Ya jadi sekarang Yang menjabat Selama 5 tahun Dari Mungkin 2019 2018 2019 Dan seterusnya 5 tahun Kedepan itu Banjar akan dipimpin oleh Dua tokoh Yaitu Ibu Ade Dan Bapak Nana Ya Oke dan Mudah-mudahan Banjar Selalu sejahtera Aman Masyarakatnya Ya Aman selalu ya Tertib Dan Ya selamat Selamat gue ucapkan Buat Ibu Haji Ade Uwusukaisi Dan Bapak Nana Dan Ibu Wali itu Gokil banget Cuy Kemarin nih Kemarin sekitar Kurang lebih Satu minggu yang lalu Ibu Itu Apa ya Masuk komentar Di kolom komentar Channel Youtube gue Gokil 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 Jadi Komentarnya itu Seperti ini kawan Bisa teman-teman Lihat ya Di sebelah Kiri Sebelah kiri kamera Atas Oke Jadi komentarnya itu Seperti itu Gokil banget kan Oke Wali kota gue Gokil Bisan Gokil Bisan Padahal masih Lampu merah ya Tapi Menerobos Jangan Ditiru ya kawan Oke Karena Untuk Apa ya Ya untuk Keselamatan kita semua ya Jadi kita harus Taati Rambu-rambu Lalu lintas Dan Barusan Dede Barusan Gokil Yang Lucu Bisan ya Kira-kira itu Seberat tahun Satah tahun Ayo Satah tahun Sekarang Jam 8 Lebih 12 Menit Oke Kita berada di Kalau dulu itu Jalur ini itu Terkenal dengan RCA Tapi Radio RCA itu Gak tau ke arah mana sih Katanya itu Pindah Kalau dulu itu Disini nih Nih Dulu Gue sering Sering banget Main ke RCA Diajak sama Kakak gue Waktu kecil banget Belum TK Belum ST Belum ada PAUD malah ya Oke Gue ucapkan selamat malam Buat masyarakat Kota Banjar Dan sekitarnya ya Oke Mudah-mudahan Pokoknya Untuk kota Banjar Kedepannya Selalu kondusif Maju terus Terus berkembang Terus Gue Gue pingin itu Banjar itu Banyak tempat wisata deh Itu sih Yang gue pingin itu Jadi Ketika Keluarga ingin Apa ya Waterram Terus ya berkumpul Berwisata itu Gak keluar kota gitu Jadi di Banjar OGE Jadi Kalau menurut saya Banjar itu Masyarakat Banjar itu Ya haus Tempat wisata Gitu ya Kebanyakannya itu Masyarakat Banjar Kalau pingin ke tempat wisata Ya Ke Tasik Pangandaran Terus Purokerto Kebanyakannya itu Ya pengennya itu Ya sekarang mungkin Di Itu Di Setu Mustika Lagi dikelola ya Targetnya itu Kalau gak salah itu Tahun baru deh Ya tahun baru Baru dibuka Mudah-mudahan kelar Sampai Nanti ya Januari itu Januari bisa dibuka Dan kita bisa Berwisata bersama Gitu Soalnya tahun baru itu Masyarakat itu Pengennya itu Ke tempat wisata Kayak gitu sih kawan Jadi Malam ini Kita jalan-jalan malam Jadi ya Menikmati perjalanan Malam hari Di kota Banjar Oke Nah kalau di Jalur sini itu Sering banget sih Yang Apa ya Tidak mentaati Rambu-rambu lalu lintas Padahal Lurus itu harus Mengikuti rambu lalu lintas Atau lampu Lalu lintas Gitu Tapi Ya masyarakat Banjar Mengabaikan Oke dengan Mungkin Masyarakat Banjar Kalau lihat video ini Ya Kalian harus Taati lah ya Rambu-rambu lalu lintas Dikarenakan itu Untuk keselamatan Kalian semua Jadi Sekarang kemana yang Lurus Lurus Oke Jadi Kita jalan-jalan Jalan-jalan Sambil ada keperluan Sambil ada keperluan Sambil ada keperluan Oke Jadi Usia Banjar itu Sekarang itu 15 tahun 15 tahun Banjar Memisahkan diri Dari Kabupaten Siamis Jadi Banjar itu Dulunya itu Masuk Ke kabupaten Siamis Dan Memisahkan diri Menjadi kota Banjar Oke bisa teman-teman Lihat Sebelah kiri ini adalah Lapang Bakti Ya Taman Lapang Bakti Kota Banjar Oke Selamat malam Buat semuanya Masyarakat Banjar Dan sekitarnya Yang baru saja Gabung di My Channel Jangan lupa untuk Like-nya ya Dan Jangan lupa untuk Subscribe-nya Terus Jangan lewatkan Untuk Klik Icon launching Sebelah kanan ya Di pinggir Subscribe Itu sangat gratis Gratis banget Tidak Mengumut biaya ya Kawan Jadi ya Nantinya Kalian bisa Apa ya Mendapatkan Notifikasi ya Di Sosial media Kalian Oke Jalan Perintis Jalan Perintis Dan cuaca Malam ini Banjar Alhamdulillah Tidak Turun hujan Sempat Gerimis 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 Kemarin Empat hari Hujan Jadi Gue Tidak Tidak Sempat keluar rumah Terus Tidak sempat Nge-vlog Jadi ini Baru Nge-vlog lagi Nih kawan Oke Dan Buat Teman-teman Semuanya Jika ada Request Explore Banjar Anjir Jadi bisa Teman-teman Komen lah ya Di bawah Ya Hitung-hitung Gue memperkenalkan Kota tercinta Gue gitu Oke Dan Gue Nggak banyak Panjang lewar lagi deh Soalnya Gue Bener-bener Nggak ada Pembahasan Malam ini Cuma menikmati Perjalanan Di malam hari Sebelah kanan Disini nih Di depat Telkom itu Banyak banget Itu Dagang Durian Sengit wisan Oke Sebelah kiri Alun-alun Banjar Kalau alun-alun Banjar itu Tiap malam Ramai banget Gitu Tidak ada Sepinya Kita belok kiri Kita akan pulang Dan Gue mau closing Aja Dan Ya Bisa Teman-teman Lihat ya Ini tuh Pusat keramaian Kota Banjar Jadi Intinya Banjar Itu disini Kawan Oke Bisa teman-teman Lihat ya Mereka mengabaikan Rambu-rambu Lalu lintas Padahal Di sebelah kiri Ada Tekstnya Belok kiri Ikuti Isyarat lampu Oke Mungkin Mereka Mengabaikan Mungkin Mereka punya Nyawa 2 3 4 5 Atau 10 Mungkin Kayak GTA Ya Di Kodik Oke Jadi Teman-teman Semua Jangan Menginguti Ya Kalian Harus Intinya Keselamatan Kalau berkendara Jadi Selamat Sampai Tujuan Itu Yang Kita Inginkan Ketika Kita Berpergian Dan Pastinya Itu Keluarga Apalagi Yang Berumah Tangga Anak Istri Sudah Menunggu Kita Di Rumah Ngomong Pacar Gue Pendiem Jadi Gue Gak Banyak Bacot Anjir Banyak Bacot Ya Banyak Percakapan Oke Si Bapak Pake Sepeda Tepake Sen Yang Oke Gue Closing Aja Terima